jumpa lagi bersama saya ayah bunda di channel yang membahas seputar autism pada kesempatan kali ini kita akan membahas diet ya sudah browsing, sudah googling, sudah banyak baca artikel, banyak nonton video tapi membuat saya itu tambah bingung ketika mencari informasi tentang diet ini saya mendapatkan pencerahan dari siapa lagi kalau bukan Profesor Hardiono ada sebuah video beliau yang mengulas tentang sejarah diet siapa penelitinya, sikap kita harus bagaimana itu diulas tuntas oleh Profesor Hardiono dan yang membuat saya bingung video ini hilang di Youtube tapi saya bersyukur karena video ini sudah saya save, sudah saya simpan ya lagian kan video tersebut sudah di publish, sudah di upload ke Youtube sudah menjadi konsumsi publik ya menurut saya sah-sah saja kalau saya save, guna buat saya belajar video sebaik itu kok tidak bisa diakses lagi, di tag down sama Youtube atau dihapus saya kurang mengerti juga ya bunda ya pada kesempatan kali ini saya akan ngajak nobar ayah bunda nonton bareng oke langsung saja kita simak videonya ya bunda pembahasan ini serius saya rasa ya tapi diawali Pak Hardiono dengan jok dengan jok atau bercanda kita simak videonya ya bunda ya terus dok berantem nih sama bapaknya gara-gara saya suruh diet bapaknya nggak kasih diet ya buat apa sih diet itu kemudian anak saya jadi kurus sekali ini dokter lihat aja anaknya kurus masa sih semua jenis makanan nggak boleh ya hampir nggak ada yang dimakan gitu dan cara diet yang benar bagaimana beberapa ibu mengganti susu anaknya dengan susu kambing susu unta bahkan, bahkan susu kuda liar bagaimana cari ini ya susu kuda liar ya kuda liar kok bisa diperes susunya gitu ya nanti kita bahas satu-satu nah bagaimana teknik diet gluten free, casein free yang betul mustinya diet gluten free, casein free ini hanya diet gluten dan turunannya kemudian diet casein dan turunannya artinya casein itu adalah susu dan segala macam turunan susu tapi dalam perjalanannya merembet nih diet semua-semua nggak boleh gula, nggak boleh ikan laut karena ikan laut banyak air raksanya semua bahan-bahan yang bikin alergi dihindari ya kemudian susunya ganti susu kambing, susu unta, susu kuda ya akhirnya anak ini cuma makan nasi bahkan ada nasi khusus buat anak-anak ini jadi nggak karu-karuan lah diet ini kemudian diet ini dilakukan tanpa advice dari tenaga medis tanpa advice dokter hanya dari siapa yang ngasih advice temannya, gurunya nggak boleh guru, teman, terapis itu tidak belajar mengenai gisi jadi tidak kompeten untuk memberikan advice mengenai diet buat saya yang penting kalau susu sapi mau diganti susu kedelai nggak apa-apa juga tapi syaratnya begini susu kedelai yang biasa itu terlalu banyak fitoestrogen suatu hormon perempuan kemudian susu kedelai yang biasa itu kurang asam amino, metionin, dan sistein, trionin, dan lisin kalau terlalu banyak fitoestrogen akibatnya payudaranya besar jadi sifat-sifat seperti perempuan kalau kurang asam amino, metionin akibatnya otaknya jadi kurang pandai jadi ini harus disuplementasi nah, kalau susu-susu kedelai bikinan pabrik itu sudah disuplementasi kalau bikin sendiri, giling sendiri bohong jadi celaka buat anak nah, tetap ada pro-kontra antara diet dan tidak diet jadi orang bingung penelitiannya mungkin ada ratusan jadi begini saya kasih advice kalau untuk mengetahui hal yang betul nomor satu, tidak boleh kata orang kata teman, kata terapis, kata guru ini diet bagus, ikutin saja tidak boleh itu tidak ada bukti ilmiah sama sekali apalagi tanpa basic literatur nomor dua, bahkan kata ahli juga tidak boleh saya bilang, ibu tidak boleh diet menurut saya, tidak boleh teman saya bilang, oh kamu harus diet menurut saya tidak boleh kata ahli ini bukti ilmiahnya paling rendah di dunia kedokteran yang kita mesti lihat apa nomor satu penelitian terhadap pasien yang betul yang betul itu artinya artinya dipublish di jurnal-jurnal kedokteran yang valid yang berharga bukan jurnal ECEC juga yang paling ringan penelitian observasi dan laporan beberapa kasus itu masih boleh lah, saya kasih tanda abu-abu ini masih boleh tapi bukti ilmiahnya tidak kuat nah yang kuat adalah nomor satu, randomized control trial sebagian pasien diberi, sebagian pasien tidak diberi yang meneliti dan yang menggunakan tidak tahu apa yang dia dapat bagian yang mana nanti setelah selesai baru dihitung statistiknya itu adalah randomized control trial yang bukti ilmiahnya bagus yang bukti ilmiahnya lebih bagus lagi apa namanya meta-analisis randomized control trial ini kan sedikit-sedikit 20 kasus, 40 kasus nah oleh meta-analisis digabung berbagai randomized control trial dijadikan satu dengan teknik tertentu dihitung sehingga kita mempunyai jumlah pasien yang sangat banyak dengan meta-analisis meta-analisis sangat kuat bukti ilmiahnya yang keenam kalau kita putus asa kita lihat guidelines internasional biasanya mengeluarkan tuh Singapura mengeluarkan Eropa mengeluarkan kita lihat guidelinesnya karena guidelines ini dibuat oleh berbagai ahli melalui perundingan yang berat sampai akhirnya ada kesepakatan berdasar bukti-bukti ilmiah jadi tiga yang penting ya randomized control trial meta-analisis dan guidelines mohon maaf nih istilahnya agak susah kita lihat ini sekarang yang pro ke diet gluten free, kasian free ya ada penelitian review meta-analisis yang pro ke diet ini ada penelitian tahun 2016 masih ada ya 80 anak ASD ini masalah saluran pencernaan dia laporkan berkurang perilakunya membaik ya kesimpulannya diet efektif untuk masalah saluran pencernaan dan perilaku satu ya penelitian RCT dua ini dia menggunakan modified GFCF ditambah dengan dirubah menjadi ketogenik ketogenik ini free lemak lemaknya diganti medium chain triglyceride MCT mungkin bermanfaat pada pasien-pasiennya cuman dua saya cari ada juga beberapa penelitian lain tapi yang sudah tua-tua yang baru-baru cuman dua dan ini ada suatu review ini oleh dokter Whitley Whitley ini adalah satu dokter satu peneliti yang sangat pro dengan diet gluten-free kasien-free dan dia juga yang memulai memberikan diet gluten-free kasien-free cuman pada saya baca pada reviewnya yang 2015 beliau agak melunak sedikit oh ini diet gak semua anak otis perlu diet tapi ada satu subgroup anak otis artinya anak otis 100 mungkin 20 ada yang bermanfaat dengan diet mungkin diet gluten-free kasien-free bermanfaat pada suatu subgroup ini ada meta-analisis meta-analisis dari satu penelitian cuman tapi hasilnya ada empat apa ada guidelines internasional guidelines dari suatu negara guidelines dari suatu perimpunan profesi yang menganjurkan diet tidak ada satu pun tidak ada yang menganjurkan diet oke kita lihat sekarang penelitian yang kontra diet yang tidak menganjurkan diet kebetulan ada penelitian saya sendiri jadi saya majukan saya meneliti 159 anak ASD dibandingkan dengan anak 66 kontrol anak biasa kemudian saya cek berbagai parameter apakah ada kalprotektin ada bakteri diurin khususnya bocor apa tidak ternyata tidak semua parameter sama saja antara anak normal dan anak otis ini saya terbitkan tahun 2015 di Pediatric Gastroenterology Patology Nutrition suatu jurnal yang cukup bergensi ini ada satu lagi penelitian saya teman-teman sekalian 74 anak ASD dengan gangguan perilaku yang berat kemudian saya bagi dua separuh saya berikan biskuit gluten free casein free separuh lagi saya berikan biskuit yang sama bentuknya tetapi mengandung gluten dan casein dua kali lipat lebih dari makanan yang kita makan biasa artinya separuh anak-anak ini diberikan challenge dengan gluten free casein free sebanyak-banyaknya ternyata dalam tujuh hari tidak terlihat penambahan perilaku negatif dan gangguan saluran cerna jadi diet gluten casein ditambah ekstra gluten casein sama saja tidak ada bedanya ini penelitian saya sendiri juga diterbitkan di majalah luar negeri RCT ini masih banyak kita lihat saya tidak akan bahwa satu-satu karena akan membosankan tapi umumnya semua bilang bahwa yang randomized control trial ini bilang bahwa tidak ada bedanya antara diet dengan tidak diet artinya diet ini tidak ada maknanya sama sekali dan tidak cukup bukti ilmiah untuk mendukung penggunaan diet ini lebih berat systematic review dan meta-analisis meta-analisis lebih berat dari randomized control trial kita lihat kita lihat ini ada beberapa meta-analisis tapi semuanya bilang meta-analisis dia kumpulkan banyak penelitian dia bilang bahwa gluten free casein free mungkin tidak ada manfaatnya untuk anak-anak ASD bila diberikan secara bersamaan bersamaan ada juga yang meneliti khusus untuk susu unta susu unta tidak bermanfaat sama saja dengan susu sapi gejala isolasi sosial kemampuan komunikasi dan interaksinya tidak bertambah baik ini ada lagi meta-analisis bukti ilmiahnya sangat lemah untuk gluten free casein free dan tidak terbukti bermanfaat jadi ada lima disini saya masukkan meta-analisis yang penting semua bilang bahwa gluten free casein free ini tidak begitu bermanfaat secara ilmiah ini guidelines internasional yang ada guidelines ini umumnya bisa di download saya kalau pusing-pusing terangkan juga download aja lah guideline internasional selalu bilang bahwa anak ASD memang mungkin ada masalah saluran cerna sembelit atau diare kembalikannya tetapi ini harus diperlakukan sebagaimana anak biasa dengan masalah saluran cerna jadi biasa aja gitu masalah saluran cerna pada anak kemudian diet gluten free casein free tidak dianjurkan untuk digunakan secara rutin pada anak ASD karena bukti ilmiahnya kurang nah ada bahayanya atau tidak kalau dia tidak berguna ini tidak banyak laporannya sebetulnya hanya satu kasus laporan scurvy scurvy itu kurang vitamin C gusinya jadi mudah berdarah jangan tebal tebal kemudian 75 anak mengalami gangguan tebal tulang tangan jadi kalsium vitamin D terganggu mudah patah jadi kalau pakai diet gluten free casein free sebaiknya di cek juga vitamin D kalsiumnya supaya jangan terjadi hal yang buruk kemudian ini di Spanyol anaknya kelihatannya kurus kurang enerjik kurang asam patah tenat kalsium fosfor natrium vitamin D ini dengan mudah bisa diperiksa lemaknya justru bagus ini dengan mudah bisa diperiksa oleh dokter menurut saya sendiri diet gluten free ini sih tidak ada bahaya yang menonjol cuman kan tidak begitu berguna terus memberikannya susah effortnya untuk menyiapkan sangat besar biayanya besar belum lagi terpaksa beli suplemen suplemen yang mahal dan buat saya yang berbahaya adalah diet semua makanan secara membabi buta tanpa ada atis atau pengawasan dokter atau alihisi cuman denger temen denger siapa-siapa ini kita lihat bahwa penelitian review meta-analisis yang tidak menganjurkan diet gluten free khasin free jauh lebih banyak dibandingkan yang menganjurkan diet gluten free khasin free ingat ya bukan kata saya loh ini kata penelitian keputusan pastilah tetap ada di tangan ayah bunda pasti saya juga yakin ayah bunda melakukan hal yang terbaik buat anandanya oke sekian dari saya bunda terima kasih terima kasih selamat menikmati